Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Maba'at Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan menyimak Sekaligus mereaksin Video dialog antara Ustadz Salman Ali Dengan Ustadz Nur Derus Dimana di dalam dialog tersebut Membahas tentang nama dan sifat Allah Dan sebelumnya Sebelum kita membahas dialog tersebut Kita simak dulu Video dialognya Allah subhanahu wa ta'ala Di luar alam atau di dalam alam Allah di luar alam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nuzul Dan di arah depan orang yang sholat Adakah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam alam Ketika di nuzul Adakah pada waktu itu dia dalam alam Atau luar alam Atau sebahagiannya di dalam alam Sebahagiannya di luar alam Atau bukan luar alam Mahupun dalam alam Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Berada di langit bumi Satu per tiga malam Yang lebih rendah Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Allah masuk ke dalam alam So Allah bukan berada di langit bumi satu per tiga malam Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi satu per tiga malam Itu yang kami percaya Lafaz itu usah isbat Kami isbat lafaz itu sebagaimana difahami oleh orang awam Daripada perkataan itu yang diletak di dalam konteks itu Tetapi tidak mengisbatkan lawazim jisim makhluk ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas langit Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit bumi Atas langit itu ustaz ambil literal lah ustaz Apa maksud literal ni? Hakikat Lugawi ke Lugawi? Literal jelas ustaz Dalam masa Inggeris tak ada khilaf Masa literal itu yang berlawanan dengan figuratif Yang berlawanan dengan majas Saya ada masalah dalam definition itself Sebab pada saya hakikat itu termasuk hakikat Lugawi ya Hakikat Orfi ya Tapi itu kefahaman instah Ya Anda tarifkan literal ni sebagai yang berlawanan dengan majas Itu Soalan anda berkisar kepada makna literal itu Bukan makna yang ustaz faham Tapi makna yang saya faham Okay Allah di atas langit Fawqal Arsh Literal Literal Allah subhanahu wa ta'ala di langit bumi Seperti gemalam Literal Tak dikatakan di langit bumi Dikatakan Allah yanzil ila sabai dunia Allah yanzil ila sabai dunia Bukan bermakna Allah di langit bumi lah Yanzil ila sabai dunia Kita kata yanzil ila sabai dunia Literal Baik Jadi Allah tidak masuk ke dalam alam Tidak Allah kekal Fawqal Arsh Yes Allah sentiasa di luar alam Ba'in min khalqi Baik Jadi kita lihat dekat situ Ustaz Salman Mengambil Allah subhanahu wa ta'ala di atas arah Setara literal Hakil kata Tetapi apabila Nuzul Bagi kami Itu ta'wil Bagi kami ya Bagi ustaz tak ta'wil Fadal Tak ada masalah Bagi kami itu ta'wil Itu adalah ta'wil Dan itu adalah Itu adalah figuratif Itu figuratif speech Tanya mana-mana pakar bahasa Dia tak akan berbeza pandangan Itu figuratif You kata turun Tapi bukan berada di tempat itu Dia turun ke langit bumi Tapi bukan berada di tempat itu Itu dikira sebagai figuratif speech Nah kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah menyimak video dialog Antara Ustaz Salman Ali Dengan Ustaz Nur Derus Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Ustaz Nur Derus Yang dilemparkan kepada Ustaz Salman Ali Kami menyimpulkan bahwa Pertanyaan-pertanyaan tersebut Adalah pertanyaan-pertanyaan jebakan Ya Jebakan untuk bisa Menjebak Ustaz Salman Ali Karena kalau Ustaz Salman Ali ini Salah di dalam menjawab Pertanyaan tersebut Maka akan disebutlah bahwa Ustaz Salman Ali ini Akidahnya Mujassimah Tapi kita tahu Kita tahu Ustaz Salman Ali ini Masya Allah Keilmuan beliau Luar biasa Dan beliau ini Sudah terbiasa Berdialog dengan orang-orang Yang mengaku Aswajah Atau orang-orang Asyairah Karena orang-orang Aswajah ini Mengaku Mereka ini Akidahnya As'ariyah Atau Asyairah Yang banyak sekali Mentakwil nama dan sifat Allah Termasuk mentakwil Makna Bahwasannya Allah itu berada Di atas Ares Kemudian mentakwil Makna Allah Nuzul Allah turun ke langit dunia Di sepertiga malam Tapi Pertanyaan-pertanyaan Yang Di Lemparkan oleh Ustaz Nur Derus ini Ini masih bisa Dikatakan Bahasanya masih bagus Bahasa yang dipakai itu Masih bagus Beliau tidak menunjukkan Gerangsangnya Pemikiran dia Apa gerangsang itu Kalau di bahasa Indonesia Liarlah ya Tidak menunjukkan Liarnya Pemikiran Ustaz Nur Derus Kalau kita menyimak Obrolan Kiai Idrus Romli Dengan Ustaz Abdul Somad Yang membahas tentang Makna Allah di atas Ares Dengan Allah Nuzul Itu Parah sekali Perkataan-perkataan mereka Pernyataan-pertanyaan mereka Sampai mereka mengatakan Kalau Allah turun ke langit dunia Maka Ares Kosong dong Kemudian Istiwa Allah di atas Ars Mereka maknai juga sebagai Apa namanya Duduk Ya Meskipun mereka itu Melempar maknanya Untuk menuduh Bahwasanya Orang-orang yang mereka Sebut dengan Wahabi ini Memaknai sebagai Duduk Istiwa itu Dimaknai sebagai duduk Padahal Orang-orang yang disebut Dengan Salafi atau Wahabi Tidak pernah Memaknai yang namanya Istiwa itu Duduk Tidak pernah Ya Seperti perkataan Imam Malik Makna istiwa itu Sudah diketahui maknanya Tapi tidak bisa disamakan Kemudian dibahasakan Dibahasa Indonesia Sebagai duduk Tidak pernah Dimaknai seperti itu Kemudian di dalam obrolan Kiai Idrus Romli Dan Ustadz Abdul Somad Itu membahas Kemudian mengeluarkan Perkataan Bahwasanya Ketika dikatakan Allah turun ke langit dunia Di sepertiga malam Maka itu Sepertiga malam Daerah mana Ya Itu kan Pernyataan-pernyataan Perkataan-perkataan Yang liar Pernyataan-pernyataan Yang gerangsang Hasil dari Pemikiran-pemikiran Yang gerangsang Kalau Imam Malik Rahimallah Beliau marah Ketika diberikan Pertanyaan-pertanyaan Yang gerangsang Seperti itu Pertanyaan yang liar Bagaimana Allah Di atas ars Bagaimana turunnya Bagaimana arsnya Beliau marah Yang bertanya Kemudian diusir oleh Al-Imam Malik Rahimallah Dan riwayat Tersebut itu sahih Sahih Karena itu Pertanyaan-pertanyaan Yang Tidak Tidak ada maknanya Tidak bermakna Termasuk Termasuk seperti Pertanyaan-pertanyaan Ustadz Nur Terus terhadap Ustadz Salman Ali Tersebut Tidak ada maknanya Menanyakan bagaimana Turunnya Apakah Allah itu Turun zatnya Ke langit dunia Kenapa berpikir Sampai ke sana Langit dunia saja Itu yang mana Kita tidak tahu Seperti apa Bagaimana Dimana Kita tidak tahu Kalau dilihat Dari ilmu Sains Alam semesta Ini Begitu luas Bumi itu Digambarkan Hanya Sekecil Debu Bahkan Lebih kecil Lagi dari Debu Dari susunan-susunan Alam semesta Yang bisa Dicakup oleh Ilmu sains Dan bagian Mana yang disebut Langit dunia Itu kita Tidak tahu Apalagi Kita mau Memikirkan Zatnya Allah Memikirkan Makhluknya Saja Kita tidak bisa Tuntas Tidak bisa Tuntas Memikirkan Makhluk Allah Tidak Tuntas Kok berpikir Bagaimana Allah turun Ke langit dunia Berpikir Berpikir Zatnya Allah turun Ke langit dunia Kemudian Di dalam Al-Quran Dikatakan Arsnya Allah Itu Di atas air Ya kita Hanya bisa Mengimani Mengimani Kalau memikirkan Bagaimana Arsnya Bagaimana Airnya Kita Tidak Akan Bisa Tidak Akan Bisa Oleh karenanya Ahlu sunnah Wal jamaah Menetapkan Nama dan Sifat Allah itu Sesuai dengan Zahir Ayat Dan Menyerahkan Hakikatnya Kepada Allah subhanahu Tanpa 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 Menyerupakan Sesuatu Dengan Apapun Karena Allah subhanahu Wata Sendiri Mengatakan Al-Imam Ibn Abdelbar Rahimallah Beliau Mengatakan Ahlu sunnah Telah Berkonsensus Di dalam Meyakini Sifat-sifat Allah Yang tertera Di dalam Al-Quran Dan sunnah Dan Mengimaninya Dan Membawanya Kepada Makna Yang Hakiki Bukan Kepada Makna Majas Atau Kiasan Atau Takwil Hanya Saja Mereka Tidak Menyerupakan Dengan Sesuatu Apapun Dan Mereka Tidak Membatasinya Pada Sifat-sifat Tertentu Ada Para Ahli Bid'ah Jahmiah Mu'tazillah Khawarij Mereka Semuanya Mengingkari Dan Tidak Membawa Makna Sifat-sifat Allah Kepada Makna Yang Hakiki Ya Seperti Itu Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh